Politisi Golkar sekaligus bakal calon gubernur atau cagup DKI Jakarta Ridwan Kamil berbicara soal potensi melawan kota kosong di Pilkada Serentak 2024. Ridwan Kamil berharap bisa melawan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta dan tidak melawan kota kosong. Hal itu diungkapkan Ridwan Kamil saat menyambangi kediaman Dinas Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto di Jalan Widya Chandra 3, Jakarta Selatan pada Kamis 8 Agustus malam. Ridwan Kamil menjelaskan apabila dirinya kalah di Pilkada DKI Jakarta pun tidak akan menjadi pengangguran. Sebab Ridwan Kamil mengaku masih bisa menjadi pengusaha apabila tidak menjadi politisi. Pun kata Ridwan Kamil dia berharap tidak melawan kota kosong di Pilkada Jakarta. Pria yang karib di Sapa Kang Emil itu menyebut tidak seru apabila harus melawan kota kosong. Namun kata Ridwan Kamil apabila pada akhirnya harus melawan kota kosong tentunya hal itu di luar kendalinya. Maka dari itu Ridwan Kamil mengaku sudah menyampaikan ke koalisi agar mengupayakan tidak melawan kota kosong di Pilkada mendatang. Munculnya Kim Plus ini kan ada peluang untuk Kang Emil melawan kota kosong di Pilkada Jakarta. Untuk Kang Emil sendiri seperti apa kah untuk melawan kota kosong? Ini apapun mekanismenya selama itu ada aturannya itu namanya mekanisme demokrasi. Melawan 8 pasang mekanisme demokrasi. Melawan independen mekanisme demokrasi. Ada kota kosong mekanisme demokrasi. Tapi kalau nanya ke saya, saya enggak suka. Kalau suka kosong nanti, saya ngerti apa siapa. Gimana meng-counter ya, terus mau. Makanya idealnya. Jangan lupa subscribe ya!